Plotan ninja itu sambil menggendong adiknya. Dia berhasil menghabisi satu ninja dengan sekali hantaman saja. Lalu ninja lainnya mengeluarkan pedang samurai. Mereka menyerang Kinan. Berkali-kali, Kinan berhasil menangki serangan itu menggunakan pedangnya. Bayu ketakutan. Dia memejamkan mata sambil berpegangan erat di punggung kakaknya. Ah, teriak Bayu. Pahanya tergores senjata ninja. Kinan mundur beberapa langkah. Ia mulai kewalahan menangki serangan yang bertubi-tubi. Kemudian, Kinan mencabut pisau kecil yang ia selipkan di pergelangan kaki. Itu adalah senjata cadangan Kinan. Pisau itu selalu terselip di kaki kanannya. Kini, Kinan menggunakan dua senjata untuk melawan komplotan ninja itu. Dan dengan sangat lincah, Kinan berhasil mengalahkan mereka semua. Komplotan ninja terkapar tak berdaya di tengah hutan. Wajah Kinan berkeringat. Dia ngos-ngosan. Sementara adiknya meringis kesakitan karena pahanya terluka. Kinan tak punya banyak waktu. Dia harus pergi dari hutan itu. Kinan tahu, para ninja itu pasti akan berdatu. Selamat datang di channel. Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya. Mari kita kembali ke tahun 1998. Kala itu, masyarakat Indonesia digegerkan dengan kemunculan komplotan ninja misterius yang meresahkan warga. Karena komplotan ninja ini meneror dukun santet dan ulama. Menurut catatan sejarah, korban para ninja mencapai 114 jiwa. Mereka semua dihabisi dengan sangat kejam. Sebenarnya, kemunculan ninja Banyuwangi ini dilatar belakangi oleh isu tentang dukun santet yang menebar keresahan. Karena dulunya, Banyuwangi ini terkenal sebagai tempat untuk mempelajari ilmu santet. Maka banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi Banyuwangi untuk mempelajari ilmu santet. Hal inilah yang melatar belakangi kemunculan ninja. Para ninja itu berniat untuk menghabisi dukun santet. Namun pada praktiknya, para ninja itu juga mengincar ulama. Sehingga kala itu banyak pesantren yang dijaga ketat baik oleh santri dan masyarakat. Demi menghindari teror ninja Banyuwangi. Nah, berbicara tentang ninja Banyuwangi, kali ini mbah mau cerita tentang ninja bernama Kinan. Dia sempat menjadi anggota ninja Banyuwangi, hingga akhirnya Kinan berhianat. Seperti apa kisah Kinan? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Rumah kayu di tengah hutan pinus itu tampak sangat usang. Dindingnya dijalari rumput liar. Halamannya juga sangat rimbun oleh rumputan. Sudah lama sekali, rumah itu tidak dihuni. Ya, itu adalah rumah bekas Kinan dan adiknya yang bernama Bayu. Dulu Kinan tinggal di sana. Namun semenjak Kinan bergabung dengan organisasi ninja, rumah itu ditinggalkan dan tak berpenghuni. Kinan dan adiknya yang bernama Bayu sempat menghilang entah kemana. Tak ada yang tahu kalau selama ini Kinan dan adiknya bersembunyi di tengah hutan belantara. Tepatnya di Jawa Tengah. Kinan hidup berdua bersama adiknya di sebuah bubuk rombeng. Awalnya, Kinan memang tinggal di markas ninja yang amat tersembunyi. Tapi dia memutuskan untuk kabur dan berkhianat. Dulu, memang Kinan sangat royal pada organisasinya. Karena Kinan ini diberi gaji yang besar untuk menghabisi target para ninja. Namun lambat laun, Kinan sadar apa yang dia lakukan itu salah. Komplotan ninja itu sangat sadis. Kinan bahkan pernah dipaksa untuk menghabisi satu keluarga yang diduga dukun santet. Kinan sempat menolak membuat komplotan ninja lainnya marah. Alhasil, Kinan hendak dihabisi oleh komplotan ninja. Tubuh Kinan diikat pada tiang. Namun, perlu diketahui Kinan ini bukanlah ninja sembarangan. Dia punya kodam atau makhluk halus yang bernama Ririwa yang senantiasa menjaga Kinan. Akhirnya, sebelum Kinan dieksekusi, wanita itu berhasil mengamuk dan menghabisi lima ninja sekaligus dengan kekuatan gaib yang ada di dalam tubuhnya. Kinan mendadak menjadi sangat kuat. Bahkan, Kinan mampu mengangkat dua ninja sekaligus dengan kedua tangannya. Kinan menghabisi mereka semua dan kabur begitu saja. Ia membawa bayu yang tak lain adalah adiknya. Mereka pun pergi ke tengah hutan tropis. Di hutan itulah, Kinan menemukan sebuah gubuk rombeng yang sudah lama sekali tidak dihuni. Bersama adiknya, Kinan memperbaiki gubuk itu dengan alat seadanya. Untung saja, di belakang gubuk ada sumber mata air yang sangat jernih. Kinan memanfaatkan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Semenjak saat itulah, Kinan menjadi incaran utama para ninja. Namun di sisi lain, Kinan juga menyimpan dendam pada komplotan ninja itu. Kinan berniat untuk menghentikan teror ninja yang menewaskan banyak orang. Pagi itu, Kinan keluar dari gubuknya. Kinan mengenakan pakaian serba hitam. Ia membasuh samurai itu dengan air. Semalam, Kinan baru saja menghabisi seorang ninja di sebuah kampung. Kinan berhasil menggagalkan misi ninja itu. Kinan sangat ahli dalam berkelahi. Gerakannya juga sangat cepat. Bahkan hampir tidak bisa dilihat. Barangkali, kekuatan itu Kinan dapatkan dari khodam yang selama ini menjaganya. Beberapa saat kemudian, muncul bayu adiknya Kinan dari dalam gubuk. Ia membawa daging kelinci panggang. Udah matang nih, Kak? Kata bayu pada kakaknya itu. Kamu makan saja duluan. Kakak masih kenyang. Kata Kinan. Selama ini, Kinan memang makan dari hasil buruan. Baik, Kak. Ucap bayu. Dia pun masuk ke dalam gubuk. Sebenarnya, bayu sudah bosan tinggal di hutan. Dia ingin keluar dari hutan itu dan menjalani hidup seperti orang-orang pada umumnya. Namun, Kinan melarang bayu untuk tidak keluar dari hutan itu. Karena sangat berbahaya. Bayu hanya bisa nurut ke kakaknya itu. Bayu tahu betul kalau para musuh kakaknya itu sangatlah berbahaya. Sesaat kemudian, saat Kinan masih membasuh pedang samurai-nya, dia merasakan hal yang aneh. Segera Kinan berdiri dan menoleh ke segala arah. Hutan topis itu tampak sangat teduh dan terkesan remang. Karena pepohonan yang tumbuh di sana sangat besar dan daunnya rindang. Bayu, keluar. Pintah Kinan pada adiknya. Segera bayu keluar dari gubuk. Tetap di belakang kakak. Sambung Kinan. Sementara kedua, mata Kinan masih menyisir pepohonan. Dahan-dahan pohon itu bergoyang-goyang tertiup angin. Dan dari balik dahan pohon itulah muncul tujuh sosok yang berpakaian serbah hitam. Mereka adalah ninja yang selama ini memburu Kinan. Satu persatu, ninja itu turun dari pepohonan. Mereka berbari sejajar. Kemudian, salah satu dari ninja tersebut membuka cupluk penutup kepalanya. Kami akan memaafkanmu kalau kamu mau bergabung kembali dengan organisasi. Kata lelaki itu. Kinan terdiam. Wajahnya tampak waspada. Sementara bayu mengintip dari belakang Kinan. Anak itu tampak ketakutan melihat kawanan ninja yang membawa pedang samurai atau katana. Letakkan senjatamu. Kata ninja itu pada Kinan. Baik, ucap Kinan. Mungkin saja Kinan tidak mau ambil risiko. Ini demi keselamatan adiknya. Perlahan, Kinan pun membungkuk. Ia hendak meletakkan senjatanya. Bayu, naik ke punggung kakak. Bisik Kinan. Bayu pun nurut saja. Dia memeluk punggung kakaknya itu. Dan dengan cepat, Kinan malah lari menghampiri komplotan ninja itu sambil menggendong adiknya. Dia berhasil menghabisi satu ninja dengan sekali hantaman saja. Lalu, ninja lainnya mengeluarkan pedang samurai. Mereka menyerang Kinan. Berkali-kali, Kinan berhasil menangki serangan itu menggunakan pedangnya. Bayu ketakutan. Dia memejamkan mata sambil berpegangan erat di punggung kakaknya. Ah, teriak Bayu. Pahanya tergores senjata ninja. Kinan mundur beberapa langkah. Ia mulai kewalahan menangki serangan yang bertubi-tubi. Kemudian, Kinan mencabut pisau kecil yang ia selipkan di pergelangan kaki. Itu adalah senjata cadangan Kinan. Pisau itu selalu terselip di kaki kanannya. Kini, Kinan menggunakan dua senjata untuk melawan komplotan ninja itu. Dan dengan sangat lincah, Kinan berhasil mengalahkan mereka semua. Komplotan ninja terkapar tak berdaya di tengah hutan. Wajah Kinan berkeringat. Dia ngos-ngosan. Sementara adiknya meringis kesakitan karena pahanya terluka. Kinan tak punya banyak waktu. Dia harus pergi dari hutan itu. Kinan tahu para ninja itu pasti akan berdatangan lagi. Buru-buru Kinan masuk ke dalam gubuknya. Dia memasukkan pakaian ke dalam kain warna hitam dan langsung pergi dari gubuk itu. Kinan sempat mengobati luka di paha adiknya menggunakan dedaunan. Ia juga mengikat paha adiknya itu menggunakan kain. Kemudian, Kinan menggendongnya. Selang beberapa jam, Kinan kelelahan. Walaupun ada kodam dalam tubuh Kinan, tapi tetap saja, pada dasarnya Kinan adalah manusia biasa yang merasakan lapar dan haus. Ia juga bisa merasakan kelelahan. Kinan pun berhenti di sebuah pohon. Dia menyandarkan adiknya di pohon tersebut. Kinan juga duduk. Dia sangat lelah karena menggendong adiknya berjam-jam. Saat itu, kondisi Bayu malah semakin parah. Tubuhnya panas. Keringat keluar dari wajahnya. Ia juga sangat pucat. Ada yang aneh pada adiknya itu. Buru-buru Kinan membuka kain yang jadi perban di paha adiknya. Kinan pun kaget saat melihat luka adiknya itu membusuk. Ternyata, pedang yang dipakai komplotan ninja tadi bukanlah pedang sembarangan. Pedang itu beracun. Bayu benar-benar dalam bahaya. Anak itu bisa tewas kalau terus-terusan dibiarkan. Kinan bingung apa yang harus ia lakukan. Bayu sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Ia hanya meringis kesakitan sambil menggigil. Kedua, mata Kinan pun berkaca-kaca. Kinan benar-benar tak tahu apa yang harus ia lakukan. Kinan pun menggenggam erat lengan adiknya yang mulai sekarat itu. Napas Bayu kini terengah-engah. Dia mulai kesulitan untuk bernapas. Dek, jangan tinggalin kakak, Dek. Rintih Kinan sambil terus memegangi lengan adiknya itu. Bayu masih menatap wajah kakaknya tanpa berkata apa-apa. Dan sesaat kemudian, jantung Bayu berhenti berdetak. Dia meninggal, tapi kedua matanya masih menatap Kinan. Dek, teriak Kinan. Dia menangis sejadi-jadinya di hutan itu. Ia pun memeluk tubuh adiknya yang sudah tidak bernyawa. Dengan berat hati, Kinan mengubur jasad adiknya. Ia menggali tanah menggunakan batang bambu yang ujungnya sudah dilancipkan. Setelah selesai, Kinan kembali meratapi kuburan adiknya itu. Kinan menggunakan dua batang bambu sebagai penanda kuburan adiknya. Sesaat kemudian, Kinan pun bangkit. Dia mengusap air mata, lalu meraih pedang sakit.